di sana menurut kakiwi saya ada sebuah musholah yang dimana musholah tersebut sering sekali diliputi oleh kabut sehingga orang-orang tidak tahu disitu ada musholah jadi ketutup gelap seakan-akan tidak ada musholah saya melihat di puncak itu ada banyaknya mahluk-mahluk yang bersliweran kesana kemari hiruk-pikuk disana seperti betul-betul kampung persis peradaban ramainya disitu mahluk yang ada pandangan-pandangan itu yang saya lihat betul-betul terhampar semuanya itu disitu perkampungan yang betul-betul ramai Ya Allah Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumlah kembali sobat mengulas malam dimanapun anda berada bersama saya jampang salam sejahtera dan bahagia kepada sobat mengulas malam dimanapun anda berada yang di luar muslim pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang diberi tugas oleh pemimbing saya yaitu terjadinya pada tahun 2006 yang lalu saya disuruh mengambil air kehulipan ataupun air yang berada di kawah gunung galunggung seperti apakah kisahnya dan bagaimana keserunya sebelum dilanjut bagi yang baru bergabung di channel ini diharapkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video kami yang selanjutnya agar mendapatkan informasi pemberitahuan video video yang terbaru oke untuk sobat mengulas malam dimanapun anda berada pada waktu itu saya ada di tempat pemimbing saya saat itu juga pemimbing saya kedatangan tamu yang meminta tolong dia mengutarakan segala perihal permasalahan yang dihadapinya dan menceritakan keseluruhannya sehingga pemimbing saya memberikan penjelasan kepada tamu tersebut semuanya diuraikan sehingga waktu itu karena saya berada di sana dan satu-satunya orang yang dipercaya waktu itu oleh pemimbing saya untuk mengambil air kehulipan tujuannya untuk membantu dan menolong orang yang sedang meminta pertolongan Insyaallah nanti jampang nanti diantarkan ke sana yaitu ke Gunung Galunggung biar nanti setelah diantar kamu tinggal menunggu saja dan pang perlu kamu ketahui bahwa Hai histori Gunung Galunggung ini betul-betul sangat misteri sekali kamu jangan ceroboh dan jangan gegabah di sana ya Ingat pesan saya sedikit saya akan memberikan ulasan kepada kamu pang bahwa Gunung Galunggung itu pernah meletus pada tahun 1822 itu yang pertama kali ini pun saya tahu kata kakek saya dulu kakek saya menceritakan kepada orang tua saya dan orang tua saya menceritakan kepada saya pertama kali Gunung Galunggung itu meletus pada tahun 1822 yang keduanya pada tahun 1894 yang ketiganya 1918 dimana banyak memakan korban bagi penduduk di sekitaran lereng Gunung Galunggung Hai serta imbas kemana-mana bahkan ke sampai tempat pesantren ini kena imbasnya juga yaitu debu vulkaniknya sampai tebalnya debu vulkanik itu pang di lantai sampai mencapai setengah senti tebal banget mungkin kamu ngalamin pang ya Hai saya menjawab tuturan daripada pertanyaan pemimpin saya iya pakai waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMP dan 1982 Hai waktu itu kelas 2 Hai saya pun kaget waktu itu namanya suasana langit gelap kulitah Hai nggak tahunya kiranya ada apa kabut begitu tebal ternyata bukan kabut tidak tahunya debu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung sampai waktu itu pun saya diberhentikan sekolah kurang lebih dua hari sebelum ada pemberitahuan dari pihak sekolah karena mengajar belajar mengajar itu terganggu Hai karena saya berangkat dari rumah juga ke sekolahan itu ya gelap persis pada saat istilahnya dini hari antara kira-kira jam 3 pagi rasanya seperti jam 3 pagi sampai malam tetap sama tidak ada cerah-cerahnya semuanya gelap Hai sehingga pihak sekolah untuk meliburkan seluruh murid didiknya selama kurang lebih dua hari Oh kamu ngalaminya juga Pang Iya pakai saya ngalaminya juga imbas daripada letupan Gunung Galunggung pada tahun 1982 Hai Nah kamu paham nggak Pang ini saya pun dapat cerita dari kakek buyut saya bahwa di Gunung Galunggung itu ada sebuah mata air yang disebut mata air kahuripan yang dimana kaeda dan khasiatnya sungguh luar biasa namun boleh percaya boleh tidak terserah ini namanya sahabah biya barangkali Allah mengabulkan namanya apa-apa yang kita harapkan kita ikhtiar kebetulan tamu ini tamu kita eh yang dari luar kota waktu itu kehadiran seseorang tamu dari Sukabumi dari mana degat lokasinya dengan Tasikmalaya ada suatu permasalahan yang perlu dibantu Pak saya percayakan tugas misi ini saya percayakan ke kamu kamu tidak perlu mendaki capek-capek seperti dulu-dulu karena sekarang nih disana sudah ada anak tangga tinggal kamu ikutin arahan dari anak tangga anak tangga itu jumlahnya kurang lebih 620 anak tangga jadi cepat nggak seperti dulu takut susah takut apa enggak ini kan udah ada arahannya mudah namun perlu hati-hati dan perlu dijaga yang namanya lisan kita jangan sembrono dimana tempat berada kita pun betul-betul harus menghormati adat istiadat bukan keadaan pepatah Pang dimana bumi dipijak disana langit dijunjung dimana kita berada kita harus taat dan menghormati adat istiadat daerah lokal iya pakai nah ada lagi yang perlu kamu ingat sebelum kamu kamu berangkat kamu harus baca doa demi keselamatan kamu karena kamu nanti itu ngambil air kau lipat itu ada di bawah kawah di kawahnya ya bukan di puncak nih Pang ingat loh itu turun nanti kamu selepas naik kamu dia puncak itu turun ke kawah disana menurut kaki saya ada sebuah musholah yang dimana musholah tersebut sering sekali diliputi oleh kabut sehingga orang-orang tidak tahu disitu ada musholah jadi ketutup gelap seakan-akan tidak ada musholah kaki saya pernah kesana dan pernah sholat di sana dimusholah itu orang bilang mengatakan bahwa musholah itu musholah gaib padahal bukan nyata tidak ada menurut kaki saya karena kaki saya juga pernah sholat di sana Hai dan ngambil air itu untuk keperluan Hai terus gimana pakai tugas saya saya percayakan kamu mampu Hai Insyaallah pakai atas izin pakai dan restu Pak Kiai semoga Allah mengijabah karena ini tugas untuk membantu orang dan menolong orang karena amanah perintah dari pakai ini lalu pemimpin saya Insyaallah saya akan laksanakan Hai kapan pakai saya harus berangkat Hai dia menghitung waktu kembali berpikir Hai terus dia ngambil sebatang rokok Hai nyalakannya rokok sembari mikir dia itu entah apa yang dipikirkannya Apakah beliau itu menghitung waktu keberangkatan dan bagaimana ya udah besok aja pang Hai sembari mikir lalu dia mengucapkan seperti itu besok dari sini berangkat jam 6 pagi selepas daripada sholat subuh kamu bermunajat juga minta keselamatan sama Allah subhanahu wa ta'ala akan misi yang kamu memban dan nanti diantar sama tamu nanti dia pun disana akan menunggu kamu Hai tamu tersebut Hai namanya Rudy Hai dia berasal dari Sukabumi baru dipun sempet mengiyakan atas perintah ataupun kata-kata Pak Kiai bahwa besok pagi jam 6 dari rumah harus berangkat Hai dia menghitung kembali tangannya utak-atik ini entah apa yang dihitung entah apa yang dia pikirkan saya pun tidak memahaminya karena saya belum diajarkan tentang masalah hitung-hitungan waktu oleh pembimbing saya saat itu pun pembimbing saya melontarkan sebuah tuturan kata dan memberikan salah satu doa bahwa saya harus melakukannya sebelum pendakian Hai Bang ingat ya ingat oleh kamu saya percaya sama kamu kamu akan ingat enggak perlu ditulis diingat-ingat saya akan mengucapkan selama tiga kali ini syaratnya nggak boleh ditulis ini saya keturunkan nama kamu biar kamu melekat di hati dalam pikiran kamu lalu bagaimana pakai doanya doa untuk mendaki gunung yaitu begini Bang audibilliam bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lau angzalna kapal gak Bang dengerin ya ya pakai lau angzalna haza korona Allah Zabalin laroi tahu kasyian mutasuddin min kasyiatillah wa tilqal amishalu lada ribuha wa tilqal amshalu lada ribuha klin nasi la Allahum ya takfarun apal pan Insya Allah ya Insya Allah saya apa coba jangan ngomong hafal-hafalnya aja kamu sembaring guru tuh dia entah dia sembaring cari apa selalu saya mendamamkan apa yang tadi dituturkan dan diajarkan oleh pemimpin saya itu saat kamu akan mendaki menaiki anak tangga karena mungkin banyak yang kurang paham para pendaki juga banyak juga ya untuk para pendaki juga yang biasa dia mendaki tapi ini mendaki ke gunung yang betul-betul bukan pendakian yang seperti umumnya karena ini udah ada anak tangganya hanya kamu dibutuhkan fisik karena akan menaiki 620 anak tangga sampai ke puncak ingat itu Pak jaga kesehatan kamu atur nafas kamu kamu jangan terburu-buru menaikinya kekhawatiran karena semakin tingginya kamu melangkah menaiki anak tangga Hai menaiki anak tangga bebot berat beban kamu itu semakin menambah yang dirasa oleh gerakan kaki karena otot gel ketarik ya cukup lumayan lah ya kurang lebihnya paling juga naik anak anak tangga sebanyak 620 itu kira-kira satu jaman lapang kalau dengan santai kalau buru-buru yang tahu Hai karena kalau dihitung perseratus anak tangga aja ya paling berapa menit nggak ada satu jam saya nurutin aja ya oke dan setelah nanti kamu ada di puncak dari gunung galunggu itu kamu baca doa lagi ini panjang sekali cumanlah cukup lah Allah wala kuwata illa billah ilailul hal azim aja atau Hai hasbunallah wadikmal wakil sehingga kamu turun langsung ke dasar yaitu kekawah untuk mencari men mengambil air kehidupan yang ada di kawah gunung galunggung baik-baik ya menceritakan semuanya tanpa disadari entah dia bebaca doa apa dalam satu gelas air yang disiapkan oleh dia Hai tau-tau beliau memberikannya kepada saya pan minum Hai kenapa vei udah minum Hai ini amanah dari saya kepada kamu agar kamu bisa menjalankan amanahnya saya berikan doa-doa kita yang saya miliki keilmuan yang saya bisa memberikan kekuatan untuk kepada kamu saya percaya kepada kamu Alhamdulillah Ya Allah makasih saya diberikan bekal juga nih untuk fisik saya maupun keselamatan saya ya yang penting syaratnya itu kamu jangan sombral jaga alisan kamu Hai jangan mengeluh dalam menjalankan misi itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala karena ini ingin membantu seseorang yang sedang membutuhkan bantuan baik eh Hai obrol tanpa terasa waktu berlalu sampai ngantuknya sehingga saya pamitan pada kei keesokan harinya sesuai apa yang telah dipersiapkan oleh Pak Kiai saat subuh Hai tiba saya dibangunkan untuk menjalankan sholat subuh perangkatlah singkat cerita agak siangan saya sudah sampai di posisi Gunung Galunggung karena perjalanan cukup melelahkan juga saat itu saya diantar Hai oleh Hai penunjuk arah salah satu petugas yang disana padahal hanya menaikin anak tangga takut barang barangkali ada papa saya pun bertugas di sini barangkali ada tamu wisatawan yang ingin ke puncak barangkali dapat puncak ini tugas saya Pak Hai baik Pak terima kasih kalau gitu Bapak ingin membantu saya Hai sampai ke puncak Hai manggih aja saya mengelawan Oh ya mengelawan makasih ngelawan Hai dimulailah perjalanan naikin anak tangga Hai cukup lumayan berat juga nih Hai terus berjalan sembari ngobrol Hai mohon memberikan arahan-arahan pada saya karena Hai jangan sampai tersesat pada dikawah karena dikawah tuh masih banyak kabut takut tidak mampu melihat Hai pandangan di depan Hai saya pun membawa senter yang udah dipersiapkan bakal-bakal dari pembimbing saya untuk menghindari kabut Hai khusus berjalan menceritakan tentang kehidupan malam hari bahwa di puncak Hai gunung galunggung itu Hai bahwa disinyalir ada satu perkampungan gaib sehingga kamu jangan sampai Hai berlama-lama Hai di puncak kira-kira sebelum mahrib kamu turun Hai atau setelah sholat asar kamu turun Hai kami pun petugas disini tidak sampai berlama-lama di sana Hai akan meninggalkannya setelah berdasar Hai itu Kang Hai puntu ikan maaf nih Bang Hai nyampang mudah-mudahan tugas ataupun misi yang dibawa oleh Kang jampang mudah-mudahan sukses Hai disana memang ia ada dikawah itu sumber mata air yang dimahamakan seperti apa yang dikatakan tadi oleh Kang jampang tutur kata dari petugas Hai yang berada di sana yang mengantar saya itu itu Kang wawan Hai terus berjalan sembari saya mencari tahu informasi yang sesungguhnya hal-hal apa yang terjadi di puncak gunung Hai dan bagaimana tanggapan masyarakat setempat karena dimanapun juga saya harus menghormati adat istiadat di sini kawan itu pesan daripada pembimbing saya betul singkat cerita saya udah ada dikawah Hai sudah saya dikawah terlama kemudian Hai waktu Hai terdengarnya suara ajan Hai di telinga saya sayup-sayup Hai entah ini bener atau bukan karena saya lihat tadi tidak ada sama sekali pengeras suara dan musholah itu hanya kecil yang dibawah lereng gunung itu mana mungkin pengeras suara sampai ke atas sedangkan ketinggiannya gunung galunggung tersebut itu kurang lebihnya 2.168 di atas permukaan laut saya diam kaget juga mendengar suara ajan itu saya buru-buru mencari lokasi dan mencari sumber mata air untuk mengambil air wudhu sudah lama kemudian saya menjumpai sumber mata air itu dan saya juga takjub serta kaget apa yang dituturkan oleh pembimbing saya ternyata benar adanya bahwa disitu ada musholah di musholah itulah disampingnya itu sumber mata air itu mungkin sumber mata air ini untuk berwudhu saya ambil wudhu disitu sebelum saya memasuki musholah tersebut saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai tiga kali saya mengucap salam lalu saya bersalawat saya melanjutkan untuk masuk ruangan musholah itu dan menjalankan sholat asar rasanya sejuk dan tenang dan nyaman setelah sholat asar saya langsung memenangkan wirid baca wirid terus mendapatkan wirid tak dirasa oleh saya saking sejuknya saking nyamanya enak lupa akan waktu waktu itu betul-betul yang dirasa oleh saya itu ketenangan ketenangan batin yang betul-betul tenang disitu itu rasa ingin mendekatkan diri kepada sang pencipta sang holik betul-betul hikmat dan betul-betul dirasakan wah luar biasa sampai waktu pun saya terlupa terus saya melafatkan wirid itu mendawamkan wirid terus konsentrasi bener-bener tenang menghayati dan mengingat apa-apa yang pernah saya lakukan sehingga saya melakukan pertobatan dan mencari arah kebenaran untuk mencari ilmu kebenaran dimana pembimbing saya memberikan petunjuk-petunjuk dan mengarahkan saya untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar saya teringat semua dosa-dosa saya apa yang diperbuat oleh saya saat itu saya menangis saya menangisi apa yang pernah saya lakukan semua terbayang tergambar semua jelas terasa waktu berlalu saat itu cuaca agak dingin mulai terasa merasuki dalam tubuh saya walaupun saya memakai mantel namun kabut turun betul-betul dinginnya sampai menyentuh tulang rusuk dan tulang dalam saya saat saya berhenti sedang menikmati menghirup udara yang segar sekali tiba-tiba saya dikejutkan oleh suara yang bising sampai terdengar di telinga saya hiruk pikuknya disitu seakan-akan ada banyak orang yang di puncak itu sehingga saya terus ik saya penasaran sehingga saya menyenterin arah suara tersebut sehingga suara dimana saya senter kemari di sana situ ke ujung ke sudut saat itu juga saya mencoba untuk pulang mengingat bahwa ini sudah malam takutnya ini masuk ke mahrib pikiran saya ini sudah mahrib mau mahrib karena udah gelap gulita tidak sadar bahwa itu sudah dini hari aduh ingat kata-kata apa yang dituturkan oleh Kang Wawan segera mungkin saya berdiri dan saya ambil sumber mata air yang di samping musola itu ke dalam jerigen jerigen ukuran kecil kurang lebih yang satu liter itu saya mencoba mendaki untuk meninggalkan lokasi kawah dalam perjalanan tidak ada masalah apa-apa saat itu salah satu di sudut saya menemukan satu batu yang besar sekali ada sosok yang berdiri sedang duduk di situ seakan kakek berdiri tapi dia duduk bersilah di batu itu saya senterin Astag Filadim sosok apa ini manusia siapa ini saya mencoba melontarkan salam mengucapkan salam pada sosok tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf bapak bapak siapa dia tidak menjawab sama sekali tidak menjawab saya diam senterin kembali sosok itu saya lihat seperti seorang pendeta ataupun pertapa yang pakai hanya kain putih yang rambutnya digelung hanya wajahnya saya lihat kurang jelas sekali karena ada kejauhan tampaknya dia tidak mendengarkan salam saya saya kembali menyinari lagi dengan senter rupanya dia agak terusik terdengarlah tutur kata dari beliau dari si pertapa itu kemungkinan pertapa antara siapa saya pun tidak tahu bulu kiduk yang saya merinding juga karena ingat apa-apa yang pernah dituturkan oleh pemimpin saya kamu harus jaga lisan saya kembali mengucapkan salam lagi baru dia menjawab dengan bahasa-bahasa Sunda yang sedikit banyaknya saya mengerti tentang bahasa Sunda hanya dia melontarkan seperti mengingatkan kepada saya bahwa saya harus menjaga kelestarian alam yang ada di situ menjaga tumbuh-tumbuhan menjaga lingkungan dan harus sopan menjaga kebersihan agar kamu selamat itu pesan saya terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari kalau kamu ingin selamat dan kamu bisa diterapkannya agar hidup kamu enak sedia sembali senter kembali dok hilang siapa kegerangan ini Ya Allah Ya Rasulullah saya tersuara kaget karena sosok tersebut tidak ada di batu itu di batu besar itu apakah dia ngumpet saya mau mencoba mendekati namun tadi suaranya seakan-akan mendekat sekali dengan telinga padahal jaraknya agak jauh saya diam ah karena mikir tugas ini saya harus cepat-cepat pulang dan saya mencoba kembali untuk menaiki kawah cepat untuk ke puncak hanya tutur kata tadi mengingatkan kepada saya nasihat untuk saya Alhamdulillah terus saya menaiki sampai di puncak saya melihat di puncak itu ada banyaknya mahluk-mahluk yang bersliweran kesana kemari hiruk pikuk disana seperti betul-betul kampung persis peradaban ramainya disitu mahluk yang ada namun ada satu kejanggalan yang saya lihat ada beberapa yang benduknya seperti manusia namun di tengah-tengahnya ini tengah bibir itu atau sebutnya nisnya ini tidak ada ah kaget juga saya ternyata tidak ada nis berarti ini bukan mahluk manusia ini mahluk entah mahluk astral atau mahluk halus mungkin juga ini jin ya Allah ya Rasulullah aku mohon bantuanmu ya Allah lindungilah hambamu ini ya Allah yang sedang mengemban amanah sekebingungan disitu memasuki suasana keramaian seperti pasar saat itu saya melihat kesana kemari yang anehnya suasana disana itu terang menerang kebetulan waktu itu bulan purnama sehingga apa yang saya lihat jelas tampak semuanya ya Allah ya Rasulullah ini apa lagi ada wujud yang besar sekali saya kaget ya Allah ya Rasulullah jangan ganggu saya saya tidak mau mengganggu mereka tolong jangan ganggu saya hei mahluk ciptaan Allah saya tidak mengganggu kalian saya datang kemari sedang bersilaturahmi saja kalian beda alam dengan saya terus salantunkan salawat meminta bantuan kepada Allah juga minta untuk keselamatan dan berwasilah kepada kanjung rasul pandangan-pandangan itu yang saya lihat betul-betul terhampar semuanya itu di situ perkampungan yang betul-betul ramai Ya Allah Ya Rasulullah Astagfirullah adzim ada salah satu mahluk yang mendekati saya baunya betul-betul menyengat sekali pada saya bau bunga kamboja ini bunga kematian juga Ya Allah Ya Rasulullah saya menghindari tidak mau berbenturan karena saya mengingat bahwa saya sedang mengemban amanah dia mendekati saya terus bahkan banyak yang mendekati saya saya pun menghindari karena tidak ada jalan lain saya kembali lagi turun ke kawah karena satu-satunya jalan turun karena untuk menghindar berfikir saya untuk berlindung ke musholah tadi saya buru-buru turun saat itu juga sekat cerita saya turun sampai dekat musholah di segera masuk dalam musholah suasana saat itu juga betul-betul gelap gelapnya bukan main hanya senter yang di tangan saya yang bisa menerangi saya disitu agak rasa takut juga saya terus mendawamkan melafatkan lafad-lafad yang telah diberikan petunjuk sama pemimpin saya saya terus mendawamkannya hasbunallah wanikmal wakil nikmat maullah wanikman nasir hasbunallah wanikmal wakil nikmat maullah wanikman nasir terus mendawamkan Ya Allah Ya Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah dengan penuh konsentrasi saya memohon perlindungan kepada Allah saat itu juga diantara tidur tidak tidurnya saya saat luwirit itu tiba-tiba saya bertemu dengan sosok yang tadi duduk di batu itu Ya Allah ada apakah gerangan siapakah ini Ya Allah mohon bantuanmu mohon perlindunganmu ya Allah hasbunallah wanikmal wakil Sampu Rasun maaf kisanak apabila saya disini mengganggu kehadiran saya disini mengganggu saya mohon maaf dan mohon izin bukannya saya ingin musik karena saya datang kemari diperintahkan oleh pembimbing saya membawa satu misi meminta ataupun mengambil air dari sumber mata air yang ada disini yaitu air kahuripan mohon izinkan karena ini milik Allah bukan milik siapa-siapa semua di alam semesta ini adalah milik Allah selain itu tidak ada yang memiliki yang mengaku-ngaku itu bukan urusannya itu bukan haknya karena ini milik Allah saya hamba ciptaan Allah maka saya meminta kepada Allah untuk kepentingan membantu umat yang sedang membutuhkan jadi izinkanlah izinkanlah saya untuk mengambil air ini dan jangan memberikan hal-hal hukuman pada saya karena wajib yang menghukum itu adalah Allah bukan kesampean orang tersebut atau sosok itu diam hanya menatap saya wajahnya gantung sekali berwibawa karismatik sekali namun ya cukup umur dia terdiam saya memberi haturan hormat kepada sosok tersebut maaf kisana hatur salam saya kepadamu saya jampang dari cirbon hei cucuku saya tersondak kaget dia mengatakan cucuku cucu dari mana dalam hati kecil saya saya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dia tuturkan kembali pada saya dia memberi tahu pada saya selamat datang selamat datang cucuku dengan bahasa Sunda dia melontarkan pada saya kata-kata itu saya saya juga rasa senang bisa ketemu kamu mungkin kamu kaget siapa saya 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 yang menunggu di sini yang sudah beratus-ratus tahun saya bertapa di sini perkenalkan saya nama saya saya resi guru sudah karena saya kebingungan sudah karena saya terdiam ternyis sembari mikir resi guru sudah karma maaf Uyot saya belum mengenalmu sesungguhnya siapakah dirimu sekali lagi kamu perlu ketahui saya ini adalah resi guru sudah karma wisesa yaitu masih menurunkan darah yang ada dalam tubuhmu dari ibu mula dari nenek mula dan dari kakek mula darah itu mengalir ke tubuhmu karena mereka-mereka itu masih ada kaitannya dengan turunanku kakekmu masih berdarah alur dari galuh pakuan saya tersona kaget astag wadham apakah iya hanya nenek saya pernah berbicara dan menceritakan pada masa hidupnya pada saya bahwa iya ada kaitannya dan ada hubungannya dengan Prabu Permana yang dimana beliau itu dulunya adalah pemimpin galuh pakuan apakah betul dan tidaknya walau walami sawab saya sendiri kalau memahaminya dan saya tahu bahwa kakek saya dari jalur papa saya itu ada kaitannya dengan cirbon dimana dengan kesultanan cirbon darah daging saya itu ada mengalir dari arah sana namun dari jalur kakek nenek saya dari galuh pakuan saya kembali mengaturkan hormat kepada uyud punten uyud ha punten nyun ha punten dipangapurakin kelepatan kesalahan abi ya bu yud mohon maaf mohon dimaafkan kesalahan dan kesalahan serta kelupaannya saya apabila saya melakukan sebuah perbuatan yang diluar daripada adat disini karena saya awam dalam kemudian sosok itu memberikan satu wejangan pada saya dimana wejangan tersebut yang betul-betul sampai sekarang mengena pada diri saya terkesan dan memberikan satu rasa kasih kepada sesama makhluk pencipta kamu harus betul-betul mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaan sang pencipta tidak itu makhluk halus maupun makhluk yang betul-betul nyata baik tumbuhan hewan air semua ciptaan sang pencipta sehingga kamu harus menjaganya dan menyayanginya agar kamu bisa menerima kasih sayang dari mereka mudah-mudahan kalau kamu ini jalankan hidupmu tenang dan banyak yang sayang sama kamu saya tahu kamu manusia yang senang berpetualang cucuku yang senang berpetualang itulah perjalanan buyutut kamu dulu senang berpetualang kemana-mana namun yang dicarinya adalah mencari persaudaraan saya saya teringat kata-kata kakek saya saya keluarga saya dan semuanya itu sedang berpetualang menurun pada darah daging saya saya mendengarkan terus pepatahnya dia ingat sekali lagi kamu harus taat menurut ajaran agama yang kamu anut agar kamu selamat jalankan perintahnya jauhi larangannya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada uyut haturnuhun uyut setelah saya mengucapkan terima kasih saat itu sosok tersebut hilang saya kebingungan Ya Allah Ya Rasulullah kemana arahnya hilangnya saya menyentri kembali ke sudut senter dimulai lagi ke sana kemari tidak ada Ya Allah Ya Rasulullah apakah benar uyut itu adalah masih ada kaitan keluarga dari jalur ibu saya dari nenek saya jalur ibu dari kakek saya saya kebingungan dalam kemudian waktu berlalu terasa juga terangnya suasana di saat kawah itu kabut pun semuanya pada lepas hanyut dan terbawa oleh angin sehingga saya bisa melihat suasana kawah itu alhamdulillah saya ingat kembali saya harus buru-buru pulang saya kembali keluar dari masalah itu segera naik ke puncak gunung saya naik buru-buru untuk segera mungkin waktu yang harus dilalui oleh saya saya sembari bersalawat terus mengucap bersalawat Allah 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 terus bersalawat wasilah kembali minta penurunan Allah juga terus saya doamkan terlalu terlalu saya sudah ada di puncak dan menuruni anak tangga yang sebanyak 620 itu sehingga cerita saya sudah sampai di kaki lereng itu saya disambut oleh Kang Wawan eh Kang saya bingung nunggu Kakang kan jampang saya sudah ingatin Kak Sasabnya atau lulus saya diam ngopi-ngopi Kang ngopi 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 Kang saya langsung menerima tawarannya Kang Wawan jantai lama kemudian Rudy pundapang menghampiri saya nyampang udah aduh sampai saya ketiduran di mobil nunggu nyampang lama sekali duha pun tanya Kang Rudy iya saya sendiri ini kayaknya entah gimana bertapisan eh enak nyaman bener-bener sampai lupa waktu aduh ayo atuh buru-buru kepakai ingat atau misi dan saya pamitan sama Kang wawan langsung turun ke Cirebon ke tempat pembimbing saya sehingga cerita saya sudah saya sudah ada di tempat pembimbing saya saya menyerahkan tugas yang diberikan oleh pembimbing saya ngeyai punten ini air yang dituju ataupun air yang diamanahkan oleh ngeyai sudah saya dapati alhamdulillah irabila alamin pang sekedap-sekedapan air itu dari cerigen itu diambil serta dibuka tutupnya entah apa yang dilakukan oleh pembimbing saya telapak tangan beliau seakan-akan ingin menutup bibir dari cerigen itu yang dimana ada isi air penghirupan hanya di atas entah beberapa jaraknya dirasakan entah apa yang dilakukannya sembari dia sedikit bergeraknya bibir kedap-ketip kedap-ketip kecap-ketip cuman tidak mengeluarkan insonan kata ataupun vokal dari mulutnya hanya dia terus setelah lama kemudian sudah kembali ditutupnya dan memberikan kepada Pak Rudi Pak ini punten kata pembimbing saya kepada Pak Rudi nanti air ini diminumkan kepada anak bapak yang sakit serta dimandikan airnya selama tiga hari berturut-turut jadi nanti airnya dicampur ya dengan air yang bisa dengan air biasa yang untuk mandi dicampurkan aja tapi separuhnya ini satu gelas untuk diminum sisanya itu yang dari separuh itu untuk dimandikan dibilaskan kepada seluruh tubuh anak bapak ya hatunun kalau gitu apalagi yang saya harus lakukan kata Rudi menanyakan kepada pembimbing saya Insya Allah Allah yang penting Pak Rudinya harus rajin sholat meminta bantuan sama Allah karena yang menyembuhkan ini adalah Allah saya sih hanya berikhtiar jangan memikirkan bahwa ini sembuh dari saya bukan saya yang menyembuhkannya saya minta mesafat saya minta barokah dan hidayah dari Allah untuk kesembuhan daripada anaknya Pak Rudi semoga di hijabah saya hanya perantara saja jangan sampai Pak Rudi punya pikiran bahwa saya menyembuhkan ingat itu saya ikhlas membantu Pak Rudi kata Nuhun seperti dia menyum tangan pembimbing saya dia pun segera pamitan tinggal saya bersama pembimbing saya dan baru saya menceritakan semua pengalaman kejadian yang saya alami pada saat saya ada di puncak dan di bawah kawah saat saya mengambil air kehidupan itu setapak demi setapak setahap demi setahap step by step lah ibaratnya ya dari pengalaman yang saya alami itu menceritakan kepada pembimbing saya sampai pembimbing saya pun merasa bersyukur Alhamdulillah Hirobil Alamin saya terkejut kok ngayai ngomongnya Alhamdulillah segimana saya masih kebingungan sampai sekarang bingungnya ketemu buyut-buyut yang dulu dari alur nenek saya saya bingung ya bahwa saya bertemu seseorang yang ada di sana yaitu Resi Guru Sudhakar Mawisesa itu sahak itu siapa ya i saya kurang paham dia menunturkan semua kan alur-alur dari nenek kamu nyambung sampai ke Galuh Pakuan ya dialah alur dari situ untung kamu ketemu orang lain walaupun masih satu alur satu darah juga pasti ada turunan garis turunan juga belum tentu nemuin mungkin karena kamu ikhlas menjalankan amanah dari saya sehingga dia memberikan pepartah ataupun ujar-ujar seperti wasiat kepada kamu saya pun merasa senang kamu bisa menjalankan amanah saya senang sekali bang bener-bener senang dan perlu kamu ingat bang apabila menolong seseorang itu harus ikhlas jangan mengharapkan sesuatu sesuatu itu akan datang dengan sendirinya tapi kalau kita mengharapkan sesuatu dulu tidak ada keikhlasan sesuatu itu tidak akan datang bang percayalah Insyaallah tidak akan namanya itu rejek itu meleset tidak akan rejek itu kesasar Allah sudah membagi bagi rejeki kepada makhluk ciptaannya itu secara adil sesuai dengan apa yang dibutuhkannya Allah berikan apalagi kalau kamu rajin melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya aduh nikmat sekali tidak kamu mengesek kamu susah masih tetap sompral melulu masih terbawa sompralnya kamu liar main kesana kemari pergi ngerandok kesana lagi kesitu lagi kalau ada masalah baru ceritakan ke saya lagi telepon saya minta bantuan lagi minta bantuan sama Allah minta petunjuk sama Allah bukan ke saya Tuhan aduh Yai Yai kan membimbing saya setidak-tidaknya apabila ya kayak saya ini apalah ilmunya belum seberapa Yai lebih senior maka saya minta arahan kalau menemukan satu masalah yang bingung dan menyulitkan diri saya baru pertama kali ini saya ditugaskan sama Yai menjalankan amanah terus kelanjutnya bagaimana apakah nanti ada tugas-tugas lain yang akan saya pikul itu nanti lagi yang penting misi ini udah tuntas semoga Allah mengabulkan apa yang diharapkan oleh keluarganya Pak Rudi itu bisa tercapai semua kasihan ceritanya sakitnya udah lama kesana kemari sampai medis nggak bisa nanganin sampai supernatural pun isinya pada orang-orang nggak ada yang bisa spiritual itu belum sembuh-sembuh juga dia udah lelah kasihan kasihan ah kasihan apa ayah meren goblok kamu ayah meren ayah meren kamu juga dapat rejeki itu coba buka Alhamdulillah ayah bisa lah melihudut-udut mas asap lebih maya rada tebal tah ya kamu yang bekerja mengambil air ini wajar kamu yang dapat banyak tapi saya juga entah nih ya namanya rejeki kita nggak boleh menolaknya ini halal bang biayai tak lama kemudian kurang lebih setelah satu minggu dapat kabar dari Pak Rudi dia dari Sukabumi dia nilpon ke biayai ternyata anaknya Alhamdulillah sudah sembuh sudah lancar kembali seperti sedia kalah tidak ada masalah apa-apa dan pemimpin saya pun memberitahu kepada saya bahwa anaknya Pak Rudi sudah sembuh sudah Alhamdulillah saya pun rasa senang sekali berarti usaha saya ini tidak sia-sia capeknya saya pengalamannya saya resiko yang ditempuh oleh saya pun tampaknya berguna dan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah engkau yang penghasilan menyayang Arahman Ya Arahim yang kau yang menyayangi semoga diberikan apa-apa yang diminta oleh Pak Rudi dan keluarganya serta saya pun sama ingin minta dikabulkan Ya Allah keinginannya saya karena kau telah mengabulkan keinginannya keluarganya Pak Rudi bukan saya merasa iri Ya Allah saya pun ingin dikabulkan agar saya memiliki ilmu yang bermanfaat yang tidak bisa untuk menjalankan membantu orang-orang yang membutuhkan pemimpin saya langsung menjawab Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Ya Allah terima kasih sekali kamu telah menyembuhkan dan memberi kasih sayangnya kepada keluarga Pak Rudi sudah dikabulkan keinginannya dan kamu meminta pada Allah seperti yang tadi kamu lontarkan itu bener seperti itulah berarti kamu udah bisa menjalanin amanah apa yang saya berikan kepada kamu saya tertawa ayah-ayah ayah saya manggilnya mama biasanya yang lain saya manggil mama seperti orang tua dimana ada sahabat orang tua maupun pembimbing itu jadi satu pada saat dia memberikan hasil pada saya saya anggap dia itu orang tua pada saat dia mengarahkan keilmuannya itu adalah pembimbing bukan guru saya dia adalah pembimbing karena saya tidak merasa memiliki guru hanya saya butuh bimbingan-bimbingan yang dimana banyak para pembimbing yang telah memberikan keilmuan-keilmuan pada saya sehingga apa yang saya rasakan pun bisa untuk kepentingan orang banyak yang dimana mereka membutuhkan bantuannya saya bantu semampunya saya melakukan bantuan semuanya itu hanya Allah semata yang mengabulkan keinginan apa yang dirasakan oleh makhluknya sampai disitulah dulu sampai disini buat sobat mengulas malam kisah cerita saya pribadi yang saya lakukan pada tahun 2006 mengambil air kehuripan di kawah gunung galunggung kepada sobat melihat mengulas malam dimanapun anda berada kita yang baru bergabung mau subscribe dan kepada yang sudah selalu setia di channel ini saya aturkan banyak-banyak terima kasih saya mohon kepada kalian semua sobat saya yaitu sobat mengulas malam dimanapun anda berada ambillah hikmahnya dari cerita yang saya tuturkan dari kisah perjalanan saya mengambil air kehuripan di kawah gunung galunggung ini kisah nyata yang dimana awal saya baru menerima tugas dari pembimbing saya ambil yang baiknya buang yang jeleknya dihayati dicermati dalam kehidupan dari alur yang saya tuturkan pada video kali ini saya akhiri wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh